Pemerintah Pusat belum lama ini meneluarkan instruksi Presiden atau INPRES nomor 1 tahun 2022 dimana permohonan surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. INPRES nomor 1 tahun 2022 menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, di tengah gejolak atas terbitnya aturan itu, Satuan Lalu Lintas Proles Mimika justru melakukan sosialisasi kepada warga yang hendak mengurus SIM wajib terdaftar sebagai anggota BPJS. Kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi pemegang SIM sangat baik dimana peserta kartu BPJS berhak menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit yang terdaftar saat mengalami kecelakaan tunggal atau ganda. Korban kecelakaan lalu lintas atau ganda akan menerima biaya pengobatan dari BPJS. Hampir sebagian besar warga Mimika sudah memiliki kartu BPJS sebab hampir setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selalu meminta untuk dibuatkan laporan polisi. Bagi warga masyarakat yang melanggar rambu-rambu larangan ya, itu namanya melanggar rambu-rambu larangan. Itu masyarakat yang tidak taat akan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ibtu Def Rizal berharap warga dapat menerima etikat baik oleh pemerintah tanpa harus membuat pernyataan yang harus menimbulkan perpecahan. Dari Kabupaten Mimika, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.